Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenang sekalian anakku kita bisa bertemu kembali Bagaimana keadaan kalian, kondisi kalian Harapan bunurul, kondisi kalian tetap fit, tetap sehat Kita semua selalu diberi kesehatannya Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua Dengan mengutap Alhamdulillah Anak-anakku pada pertemuan kali ini Kita sudah harus mulai aktif kembali dengan pembelajaran Dimana setelah beberapa minggu kemarin kita benar-benar Istirahat, libur Maka Minggu pertama pada semester ini Sudah bisa melakukan pembelajaran dengan baik Diharapkan kalian mulai siap-siap ingat-ingat Kalian sudah kelas 12 Di sini kalian tidak ada lagi Waktu untuk bersantai-santai Memang kalender kita satu tahun ya Satu tahun pembelajaran, tahun ajaran 2021 Tapi teorinya, prakteknya Nanti tidak ada satu tahun Hanya beberapa bulan saja Kalian berada di kelas 12 Sehingga harapan bunurul Kalian bisa Mengikuti semua tahapan pembelajaran dengan baik Mengikuti semua materi pembelajaran dengan baik Dimana itu semua Juga untuk mendukung masa depan kalian Menurut yakin Kalian semuanya memiliki cita-cita Memiliki harapan yang tinggi Cita-cita yang baik Harapan yang baik Itu semua bisa tercapai Manakala Apa namanya itu Kalian berusaha dengan sungguh-sungguh Kalian betul-betul Bekerja keras Berusaha secara maksimal Mengikuti pembelajaran dengan baik Mengikuti tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik Namun jangan lupa juga Kita sebagai makhluk yang lemah Harus selalu berdoa Jangan lupa Memang manusia katanya makhluk yang sempurna Tapi sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah Untuk menutupi kelemahan inilah Kita harus selalu bersandar pada yang membuat kehidupan Pada yang menciptakan kehidupan Agar kita selalu diberi kekuatan Dan apa yang kita upayakan Bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan Anak-anakku semuanya Pada pertemuan kali ini Bu Nurul akan menyampaikan Materi pembelajaran PPKN Untuk kelas 12 Di sini materi pembelajaran PPKN Karena memang sekarang ini Kita tidak bisa melakukan tatap muka Kita harus Pembelajaran secara daring Atau online Atau virtual Seperti ini Semoga ini tidak mengurangi Makna Dari pembelajaran itu sendiri Karena memang kita masih dilarang Untuk melakukan tatap muka Apalagi berkelompok dalam jumlah yang banyak Anak-anakku semuanya Untuk pelajaran PPKN Ini akan saya awali dengan memperkenalkan AI atau kompetensi inti materi PKN kelas 12 Yakni KI untuk pengetahuan Ini KI 3 Diharapkan nanti kalian memahami Menerapkan Menganalisis dan mengevaluasi Pengetahuan faktual Konseptual, prosedural, dan metakognitif Berdasarkan rasa ingin tahunya Tentang ilmu pengetahuan Teknologi Seni Budaya Dan humaniora Dengan wawasan kemanusiaan Kebangsaan Kenegaraan Dan peradaban Terkait penyebab Fenomena dan kejadian Serta menerapkan pengetahuan Prosedural pada perjalanan Kajian yang spesifik Sesuai dengan Prakat dan minatnya Untuk memetakkan masalah Ini Adalah Kompetensi inti Pengetahuan Yang harus kalian Ketahui dan miliki Kemudian Kompetensi inti Keterampilannya Atau KI keempat Yaitu Mengolah Menganalar Menyaji Dan Mencipta Dalam ranah Konkret Dan ranah Abstrak Terkait dengan Pengembangan Dari yang Sudah dipelajarinya Di sekolah Secara mandiri Serta bertindak Secara efektif Dan kreatif Dan mampu Menggunakan Metode Sesuai Kaedah Keilmuan Ini Setelah tadi Saya memperkenalkan Kompetensi inti Sekarang Saya akan Menyampaikan Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Materi PKN Kelas 12 Ya Dimana Untuk materi Kelas 12 Ini nanti Kita Semester 1 Ada 2 KD Yang pertama Yang disini Sudah saya bagi langsung KD pengetahuan Dan KD ketambahan KD pengetahuan Atau KD 3.1 Diharapkan nanti Kalian Bisa Menganalisis Kalian memiliki Kemampuan pengetahuan Untuk bisa Menganalisis Penilai-nilai Pancasila Terkait Dengan Kasus-kasus Pelanggaran Hak Dan pengingkaran Kewajiban Dalam kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sedangkan KD 4.1 Keterampilan Yang kalian Miliki Diharapkan Kalian bisa Menyajikan Hasil Analisis Nilai-nilai Pancasila Terkait Dengan Kasus-kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Lanjutnya KD Yang Kedua Ini KD Atau Kompetensi Dasar Tentang Praktek Perlindungan Dan Penegakan Hukum Untuk Mendamin Keadilan Dan Kedamaian Ini Sudah Saya Bagi Menjadi Dua Yakni KD Pengetahuan Dan Keterampilan Untuk Pengetahuan KD 3.2 Diharapkan Kalian Bisa Mengevaluasi Apa Yang Dievaluasi Mengevaluasi Praktek Perlindungan Dan Penegakan Hukum Untuk Menjamin Keadilan Dan Kedamaian Di Negara Indonesia Yang Kedua Yakni Tentang Keterampilan KD 4.2 Keterampilan Apa Yang Diharapkan Dimiliki Oleh Kalian Setelah Nanti Selesainya Pembahasan Atau Pembelajaran Tentang KD Ini Yakni Diharapkan Kalian Bisa Mendemontrasikan Hasil Evaluasi Tentang Praktek Perlindungan Dan Penegakan Hukum Untuk Menjamin Keadilan Dan Kedamaian Kemudian Ini Untuk Apa Namanya Semester Semester Memperkenalkan Sekaligus Materi Semester Dua Materi Semester Dua Ini KD Sudah Saya Bagi Langsung KD Pengetahuan Dan Keterampilan Karena Memang Ini Yang Nanti Harus Kalian Selesaikan Pengetahuan Dari KD 3.3 Diharapkan Kalian Bisa Mengidentifikasi Tentang Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terhadap Negara Dalam Bingkai Binika Tunggal Ika Sedangkan KD 4.3 Kemampuan Keterampilannya Yang Kalian Miliki Diharapkan Kalian Bisa Mempresentasikan Hasil Identifikasi Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terhadap Negara Dalam Bingkai Binika Tunggal Ika Kemudian Berikutnya Ini Oh ini Sadi sudah Ya KD KD Yang Keempat Atau Materi Yang Kedua Semester Dua Yakni Pengetahuannya Diharapkan Kalian Punya Kemampuan Untuk Mengevaluasi Dinamika Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Sebagai upaya Menjaga Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan Sedangkan Keterampilan Yang harus Kalian Miliki Punyai Yakni Merantang Dan Mengkampanyekan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Sebagai upaya Menjaga Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Sangat Penting Sekali Karena Memang Negara Indonesia Yang Beraneka Ragam Memiliki Keaneka Ragaman Dalam Berbagai Sendi Kehidupan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Ini Merupakan Syarat Mutlak Untuk Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Kuat Kemudian Saya Juga Akan Menyampaikan Lagi Tentang Rangkaian Pembelajaran Yakni Pembelajaran Ini Nanti Bisa Kita Tempo Dengan Cara Video Atau PPT Seperti Ini Kemudian Nanti Kalau Sudah Disampaikan Materi Saya Juga Tentu Akan Memberikan Tugas Ini Tugas Yang Harus Kalian Selesaikan Tepat Waktu Sesuai Dengan Kesepakatan Kita Apakah Nanti Kalau Saya Memberi Tugas Akan Diselesaikan Satu Minggu Atau Dua Minggu Atau Tiga Minggu Dan Seterusnya Kemudian Bisa Jadi Nanti Kita Bisa Berdiskusi Kalau Kalian Ada Yang Tidak Jelas Bisa Kita Diskusikan Baik Diskusi Hanya Dengan Dua Orang Atau Beberapa Kelompok Ketil Atau Mungkin Juga Bahkan Saya Akan Memberi Tugas Diskusi Yang Diikuti Oleh Beberapa Anak Satu Kelompoknya Seperti Biasa Kemudian Kemudian Diharapkan Untuk Menundang Pembelajaran Sekarang Ini Dengan Cara Online Ini Kalian Diharapkan Bisa Mengembangkan Belajar Mandiri Secara Baik Kalian Bisa Bertanggung Jawab Jangan Terus Karena Kita Tidak Ada Tatap Muka Apa Namanya Kalian Tidak Mau Untuk Mengembangkan Diri Belajar Kalau Biasanya Kalian Menyelesaikan Tugas Belajar Kalau Ada Paksaan Maka Sekarang Diharapkan Kalian Dengan Kesadaran Diri Bisa Melakukannya Kemudian Terakhir Ya Ini Setelah Seluruh Rangkaian Penyampaian Materi Atau Pembelajaran Nanti Akan Diadakan Evaluasi Dimana Evaluasi Ini Bisa Berbentuk Ulangan Harian PTS Ataupun Penilaian Akhir Semester Dan Penilaian Akhir Tahun Ya Kemudian Berikutnya Ini Media Media Pembelajaran Yang Akan Kita Gunakan Nanti Bisa Kita Gunakan Salah Satu Dari Media Ini Atau Salah Dua Atau Salah Tiga Atau Seluruhannya Maksudnya Salah Satu Salah Dua Bisa Jadi Kita Menggunakan Buku Elektronik Yang Nanti Juga Kalau Sudah Saya Bagikan Silahkan Kamu Upload Maaf Bukan Upload Download Maaf Ya Ini Kalian Download Bisa Juga Menggunakan WA Kelas WA Group Kelas Bisa Juga Kita Gunakan Jaga Ratu Seperti Kemarin Pembelajaran Semester Yang Lalu Kita Menggunakan WA Dan Jaga Ratu Bisa Juga Nanti Kita Berupaya Dengan Cara Yang Lain Lewat Youtube Inilah Media Pembelajaran Yang Nanti Bisa Kita Gunakan Untuk Mendukung Penyelesaian Materi Materi PPKN Ini Baik Anak-anakku Semuanya Sebelum Saya Akhiri Saya Akan Menyampaikan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2020 2021 Silahkan Ini Kalian Perhatikan Hari Pertama Kemarin Masuk Sudah Kita Lakukan 13 Juli Kemudian BTS Sekitar September Kemudian Ujian Semesternya Kisaran Bulan Desember Lalu Libur Memasuki Semester Kedua Ini Kita Januari Tanggal 4 Januari Insya Allah Rentananya Kita Sudah Memasuki Semester Dua Ini Adalah Bulan-bulan Yang Sangat Krusial Bagi Kalian Kelas 12 Sebelum Nanti Kalian Mengikuti Ujian Pada Kisaran Bulan Mei Yang Kemungkinan Seperti Tahun Lalu Bulan Januari Minggu-minggu Akhir Itu Sudah Mulai Ada Ujian-ujian Atau Triot Ujian Sekolah Dan Lain Sebagainya Anak-anakku Kiranya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Pendahuluan Ini Bisa Memberikan Pengetahuan Tentang Kalian Apa Yang Akan Kita Pelajari Saya Akhiri Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Saya Yang Salah Yang Tidak Pas Yang Tidak Berkenan Di Hati Dan Di Pendengaran Kalian Semuanya Sekali Lagi Terima Kasih Salam Untuk Kalian Semuanya Semoga Selalu Sehat Selalu Kuat Selalu Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh